فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Kata Ibn al-Jawzi, di dalam risalahnya, risalah yang beliau tulis untuk anaknya, judulnya apa? لَفْتَةُ الْكَبِدْ فِي نَسِحَةِ الْوَلَدْ Kata Ibn al-Jawzi, وَبِءْتُ دَرَيْنِ وَأَنْفَقْتُ ثَمَنَا حَفِي طَلَا بِلْإِلَمْ Anda pernah dengar nama Ibn al-Jawzi kan ya? Buku yang paling terkenal apa tuh di kalanganan tuh? سَايدُ الْخَاتِرَ misalnya ya. طَلْبِسْ إِبْلِسِ Ibn al-Jawzi juga, itu sangat best seller. Ilmu yang kayak begitu, yang sangat fenomenal, kata beliau, وَبِءْتُ دَرَيْنِ وَأَنْفَقْتُ ثَمَنَا حَفِي طَلَا بِلْإِلَمْ Itu modalnya, kata beliau, aku jual dua rumah. Dan hasil dari penjualan dua rumahku, aku gunakan untuk belajar, belajar, belajar. طَلَبُلْإِلَمْ Sampai, kata beliau, وَلَمْ يَبُقْ لِشَيْءٌ مِنَ الْمَالِ Sampai saya nggak punya uang sepeser pun juga. Nggak ada duit. Jadi hasil penjualan dua rumah, itu 100% untuk kehidupan sehari-harinya, dan belajar, 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 belajar. Beli buku lah, transportasi, terus ngejar. Pokoknya digunakan semua untuk fasilitas belajar. Sampai habis duit, duitnya habis. Ya Allah, nggak ada makan siang gratis hadirin. Ilmu itu mahal, mahal. Kenapa berani jual dua rumah? Karena يَرْفَئِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اُطُوا الْإِلْمَ دَرَجَاتِ Ingin kedudukan tinggi di dunia dan akhirat. Tapi hasilnya apa? وَمَذَّلَّ أَبُوكَ فِي طَلَبِ الْإِلْمِ قَدْ Bapakmu wahai anakku, Bapakmu ini, itu nggak pernah hidup terhina selama menuntut ilmu agama. Nggak pernah terhina, dimuliakan sama Allah, diangkat derajatnya. Ini يَرْفَئِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اُطُوا الْإِلْمَ دَرَجَاتِ Sepanjang hidup, sepanjang belajar, nggak pernah merasa terhina sama sekali. Ada izzah, ada kemuliaan. وَلَا بَعَثَ رُقْعَ إِلَا أَحَدٍ يَتْلُبُ مِنْهُ شَيْءًا قَدْ Dan Bapakmu ini, itu nggak pernah ngutus orang untuk minta sesuatu dari manusia. Nggak pernah. Walaupun dua rumah habis itu, itu rizki ada aja. Dan mulia. Bapakmu nggak pernah minta-minta sama orang. وَأُمُورُهُ تَجْرِعَلَى السَّدَاتِ Dan hidup Bapakmu ini, itu lempeng aja udah. Lalu beliau menyitir surat At-Tolak ayat 2 dan 3. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَ اللَّهُ مَخْرَجًا وَيْرُزُقْهُ مِنْ حَيْتُولَ يَحْتَسِبُ Barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Ada aja rizki itu. Barang dimuliakan sama Allah. Tapi fight dulu gitu loh. Jadi mental pejuangnya harus ada. Jemput bola dulu. Kalau mau kemuliaan susah dulu. Berani bertaruh dulu dalam arti positif. Berani berkorban dua rumah. Selebihnya sepanjang hidup mulia kata Ibnul Jawzi rahimahullah ta'ala. Sampai sekarang namanya berkibar. Anda bayangin ya ribuan tahun setiap orang baca Talbis Iblis itu pahalanya buat beliau. Bayangkan berapa juta mungkin berapa miliar orang baca Talbis Iblis. Dan orang kalau sebut beliau rahimahullah didoain tuh. Padahal kenal aja kagak, doain rahimahullah. Semoga Allah rahmati Ibnul Jawzi. Banyak masyaih atau para ulama terinspirasi karena buku-buku beliau. Itu diangkat. Harum namanya sama Allah SWT. Fasaloo ahelah dhikri in kuntum la ta'alamun.